Sejak kedatangan Islam di Nusantara, Wali Songo telah memainkan peran penting dalam menyebarkan agama dan memperkuat identitas Islam di tanah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Tunjuk Akhirot. Saab bejo-bejani wongkang lali, isi kuih bejo wongkang iling, lan waspodo, dan tetap NKRI Harga Mati. Peran ulama dan kiai di Nusantara, ini sangat besar. Kita harus tahu peran mereka. Sejak kedatangan Islam di Nusantara, Wali Songo telah memainkan peran penting dalam menyebarkan agama dan memperkuat identitas Islam di tanah ini. Mereka mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat dan membantu menjaga keuntuan umat. Dalam proses penyebaran agama Islam, Wali Songo juga berperan dalam membentuk institusi pendidikan seperti pesantren dan madrasah. Dalam institusi-institusi ini, mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Pendidikan yang diberikan oleh Wali Songo membantu membangkitkan kesadaran nasional dan semangat perjuangan dalam masyarakat. Pada masa penjajahan, ulama dan giyai dari terah biologis maupun ideologis Wali Songo bersama rakyat secara aktif terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Mereka tidak hanya memberikan bimbingan agama kepada umat, tetapi juga memimpin gerakan-gerakan perlawanan terhadap penjajah. Ulama dan giyai ini memainkan peran penting dalam mempersatukan rakyat Indonesia dan membangun semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Salah satu peranan pentingnya adalah dalam bidang pendidikan. Mereka mendirikan pesantren dan madrasah untuk menyebarkan ilmu agama kepada masyarakat. Pendidikan yang diberikannya membantu membangkitkan kesadaran nasional dan semangat perjuangan melalui pendidikan agama. Ulama dan giyai ini mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan yang berakhlak mulia dan mencintai tanah air. Pesantren dan madrasah juga menjadi tempat berkumpulnya para pejuang kemerdekaan. Di dalamnya para ulama dan giyai tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga memberikan pemahaman tentang pentingnya persatuan, keadilan, dan kebebasan, serta kesetaraan mereka membekali para santri dengan nilai-nilai agama yang kuat. Sehingga mereka dapat menjadi pilar perjuangan kemerdekaan. Ulama dan giyai juga memberikan konstribusi melalui fatwa-fatwa mereka. Fatwa-fatwa ini tidak hanya membahas masalah agama, tetapi juga memberikan panduan dalam perjuangan melawan penjajah. Fatwa-fatwa tersebut memberikan pembenaran agama bagi perlawanan rakyat. Ulama dan giyai ini menggunakan ilmu agama sebagai landasan dalam memperjuangkan hak, kemerdekaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa semua setara tidak ada rasisme. Fatwa-fatwa ulama memberikan arahan dan motivasi bagi para pejuang kemerdekaan. Mereka menegaskan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan adalah perjuangan yang diperintahkan oleh agama. Dengan mengacu pada ajaran agama, ulama dan giyai ini mempersatukan umat dalam perjuangan yang sama. Hingga saat ini pengaruh ulama dan giyai di Indonesia masih sangat kuat. Mereka terus berperan dalam memelihara keutuan dan keberagaman bangsa, serta memperjuangkan keadilan sosial serta kesetaraan. Ulama dan giyai juga terlibat dalam pembentukan kebijakan negara. Mereka memberikan nasihat dan panduan kepada pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama dan keadilan. Pengaruh ulama dan giyai ini sangat penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di Indonesia. Di era modern ini, ulama dan giyai Indonesia juga menggunakan media sosial dan teknologi informasi untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan sosial dengan menggunakan platform-platform ini. Mereka dapat mencapai lebih banyak orang dan menginspirasi mereka untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, ulama dan giyai telah memainkan peran yang signifikan dalam perjuangan agama dan kemerdekaan. Mereka melalui pendidikan, fatwa, dan kepemimpinan moral mereka telah membantu membentuk identitas bangsa dan memperjuangkan keadilan sosial. Kita harus menghormati dan menghargai jasa-jasa ulama dan giyai tersebut serta terus-menerus belajar dari perjuangan mereka sebagai santri. Mari kita terus mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan oleh ulama dan giyai untuk membangun bangsa yang kuat, adil, dan berkeadilan. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.